Nah, mendoakan yang terbaik itu juga termasuk dalam sebuah kondisi atau pernikahan yang sedang diisukan lagi ada masalah. Seperti inilah yang tengah dihadapi oleh Guntur Bumi dan juga Puput Melati sehingga banyak sekali orang mempertanyakan ada apa sih dengan pernikahan mereka. Ya, semoga gak ada apa-apa ya pemirsa, tetapi jawabannya akan hadir untuk Anda sesaat lagi di Instapagi. Pemirsa, kabar perceraian seringkali menghampiri pernikahan Guntur Bumi dengan Puput Melati. Dan seperti kita ketahui, Guntur Bumi sempat memiliki masa lalu yang cukup berat dan hingga sekarang pun sedang berusaha untuk bangkit dan menjadikan dirinya lebih baik lagi. Jadi mungkin bagi dia bukanlah suatu hal yang beda ya ketika harus menghadapi suatu isu, suatu kabar berita yang buruk dan sebagainya. Tapi bagaimana respon daripada Guntur Bumi saat ia ditemui datang sendirian menghampiri sebuah acara fashion hijab tanpa didampingi oleh sang istri? Nah, langsung saja ini dia jawabannya. Rumah tangga pasangan Puput Melati dan Guntur Bumi sepertinya tak pernah sepi dari kabar tentang perceraian. Seperti baru-baru ini keduanya lagi-lagi disebut-sebut tengah bermasalah. Hal ini terlihat dari jarangnya UGB dan Puput tampil bersama lagi. Seperti saat di sebuah acara di kawasan Jakarta Selatan kemarin, UGB yang menghadiri acara fashion hijab untuk membawakan doa terlihat tak ditemani istrinya itu. Terlebih saat menghadapi media, meminta ikut didampingi sepupu-puput Della Septianti. Lantaran itu UGB pun diberondong pertanyaan tentang kabar rumah tangganya. Delia kan sepupuan, ya sepupuan sama istri, sama Tante Kori, anak-anak juga ikut. Jadi kegiatannya ya dakwah pas lagi kosong aja. Jadi Alhamdulillah bisa mengisi siar Tante Delia, Mamiya Delia. Pas waktu di satu tempat gak bisa karena memang ada acara. Pas kebetulan ini bisa, roco aja dakwah-dakwah. Jadi seperti itu, doakan mudah-mudahan barokah dakwahnya. Untuk membuktikan bila dalam rumah tangganya tak ada hal yang patut dikhawatirkan, UGB siap membuktikan. Setidaknya ia menjamin bila istrinya akan hadir dalam sebuah acara lagi di luar kota. Ia pun memperkirakan bisa hadir bersama puput ke acara tersebut untuk ikut mensyiarkan agama Islam lewat acara bertema hijab. Lagi ada acara? Ada acara. Harusnya ngisi juga. Jadi di sini juga udah ada namanya Mbak Puput kan. Harusnya ngisi setan juga. Tapi karena bentrok, Mbak Puput ada yang ngisi bazar tempat lain juga. Akhirnya Mbak Puput nanti ikut di kota lain insya Allah. Palembang ya, Makassar ya. Palembang sama Makassar. Wong gitu galuh. Wong gitu galuh. Di dalam kota? Nanti ini kan acaranya kan mau tumuh keliling kota. Nanti Mbak Puput ikut yang luar kotanya. Gantian. Hari ini lagi gak bisa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukan pemirsa ternyata baik-baik saja. Memang harusnya adanya program seperti Insert Pagi ini hadir sebagai klarifikasi. Jadi daripada ada yang mengatakan bahwa ada masalah dalam rumah tangganya, ternyata enggak kok. Cuma karena masalah jadwal yang bentrok saja. Dan nanti mereka pun akan terlihat bersama dalam acara-acara selanjutnya. Bagus sih kalau begitu pemirsa. Kita doakan ya. Agar semua masalah yang mereka hadapi itu bisa mereka lalui bersama-sama juga. Dan agar pernikahannya langgeng. Tetapi pemirsa manakala pernikahan itu terjadi kendala dan haruslah terjadi perceraian. It's still okay. Bukanlah akhir dari dunia. Karena contohnya Samuel Riza. Dia merasakan, Gak apa-apa saya diberikan julukan sebagai Duren alias Duda Keren. Eits, jangan-jangan lagi musim durian ya sekarang. Itu durian buah pemirsa ini Duren. Nah kira-kira apakah dengan statusnya sebagai Duda Keren ini akan membuatnya lebih selektif dalam memilih wanita karena ingin tetap melajang terlebih dahulu? Atau jangan-jangan sudah ada tambatan hatinya? Ini dia jawaban Samuel Riza. Si Duren untuk Anda. Sejak resmi bercerai dengan Stefania Agnesia pada 2 Februari 2016 lalu, Samuel Riza memang masih mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak? Bila di usianya yang hampir menginjak 36 tahun ini, wajahnya masih terlihat tampan dengan tubuh yang terbilang atletis. Tak heran bila banyak publik yang menjeluki Samuel dengan sebutan Duda Keren atau Duren. Mengetahui mendapat julukan seperti itu, membuat Samuel mengaku senang lantaran tak semua orang bisa mendapat predikat Duda Keren. Ya saya sih makasih aja kalau dibilangin Duren. Saya gak keberatan. Ya semua orang kalau dibilangin Keren ya mau lah. Dan semua orang gak ada yang mau dibilang jelek juga gitu. Meski terbilang senang dengan julukan Duda Keren, namun Samuel mengaku bila hal itu terjadi bukan hanya dilihat dari penampilannya saja, melainkan inner beauty-nya. Pasalnya di usianya yang sudah melewati kepala tiga ini, Samuel mengaku tak ada yang bisa dibanggakan selain pesonanya. Bede pada usia muda datang dari luar. Tapi 28 ke atas, PD udah gak datang dari luar lagi. Kalau mau dibandingin bodi, saya sama umur 21 yang mungkin ikut kejuaraan fitness ini, ya saya kalah. Tapi inner beauty belum tentu dia menang sama saya gitu. Gitu. Kalau dibanggain, gak ada yang harus dibanggain. Karena di atas langit masih ada langit. Tapi maksudnya kalau kita bicara soal percaya diri, ya kalau inner dan yang kelihatan dari luar itu kita bisa terperbaiki, terbagus, ya kenapa gak kita lakukan gitu. Saya kalau segmented gitu kayak, saya suka hidung saya, saya suka tangan saya. Saya udah gak main di area situ. Tadi ya lebih ke inner ya? Lebih ke inner, didukung dengan luar. Tak hanya dijuluki sebagai duda keren saja, pasca bercerai, Samuel juga kerap dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Salah satunya adalah Nikita Mirzani. Melihat hal ini, pria kelahiran 26 November itu, mengaku menyerahkan dan berserah diri seputar urusan jodoh kepada sang pencipta, mengingat ia hanya bisa berencara ingin menikah dengan wanita idaman, namun Tuhan lah yang menentukan jalannya. Kalau bicara yakin gak yakin, saya orangnya dari dulu gak pernah, aduh gue pesimis nih, yes gue optimis. Enggak, saya selalu, semua, saya selalu berpikir gini, semua pasti sudah ada jalannya. Karena biasanya manusia berencana, ya sang pencipta juga belum tetap setujuin kok, gitu. Di balik pembicarakan seputar asmara, nampaknya kini Samuel juga tengah fokus dalam membesarkan anak, mengingat hak asuh anak atas putri sematawayangnya Drusilia Kalia Arifin jatuh ke tangannya. Terlebih menjadi seorang single parent bukanlah hal yang mudah. Beberapa waktu lalu, Samuel dengan antusias membicarakan perkembangan putri tercintanya. Lantos sudah sedauh mana perkembangan Drusilia? Setelah umur 4 tahun, kan nama sekolahnya beda-beda, ada yang TKB lah, apalah, kalau di sekolahnya dia namanya reception, 4 tahun. Ya harulah pasti saya melihat dia hari pertama sekolah, dan sekolahnya juga kebetulan dekat dari rumah, jadi ya kalau bisa, kayak sekarang, saya gak bisa jemput. Dari malam sebelum tidur saya udah bilang, besok duduk gak bisa jemput ya, duduk kerja. yaudah, jadi Cila dijemput sama mbak, sama suster. Tapi selama, saya bisa turun tangan sendiri, saya selalu apapun buat anak. Jadi salah fokus si pemirsa ketika dia menceritakan bahwa anaknya itu masuk tahapan di sekolah, yang namanya reception ya, mungkin diajarkan untuk menjadi receptionist dulu ya, Halo, selamat pagi, apa kabar Anda? Tapi bukan itu sebenarnya topik, pembahasan kita barusan adalah ketika melihat Samuel Rizal itu memang terlihat jauh lebih dewasa, setuju gak sih pemirsa? Jadi seperti katanya dia, di usia 28 tahun sudah bukan hanya saja kecantikan, atau dari dunia fisik luar yang ditampilkan, melainkan inner beauty-nya dan kelihatan kayaknya inner beauty-nya Samuel itu makin keluar lebih berbobot kayaknya bicaranya ya. Kalau begitu artinya dia pun juga bisa lebih mudah mendapatkan pasangan hidupnya, karena pasti sekarang kan penilainya juga menjadi lebih ini lagi, lebih mapeng lagi. Yaudah kita akan mengikuti terus ya, perkembangan dia dengan sang putri tercintanya. Dan yang berbicara soal asmara itu bukan hanya Samuel Rizal saja, tetapi juga Fatin Shidki ya, yang kali ini kabarnya bukan kabar yang mengembirakan pemirsa, karena kabarnya dia sudah putus dengan kekasihnya. Nah, apakah Fatin bisa segera move on, atau apakah dia mau menjomblo dulu selama beberapa saat? Kita lihat dulu jawabannya sesaat lagi, Inser Pagi akan kembali untuk Anda. Keluarga kecil Tora Sudiro dan Mika Amalia tampak bahagia dan kompak. Di banyak kesempatan mereka kerap tampil bersama. Begitupun saat ditemui kemarin malam, Tora, Mika dan anak-anak mereka tampak gembira melewati kebersamaan dengan datang bersama-sama ke sebuah acara. Tak bisa dipungkiri oleh putri-putri Mika juga Tora, gaya mendidik dan sikap kedua orang tuanya yang tergolong lucu, membuat mereka betah menjalani kehidupan sehari-hari mereka bersama-sama. Emang begitu, emang begini aja udah gitu gak? Ya udah gitu aja. Tuh ada anak yang nabat tanya, Sini. Yaudah, tanya anak-anak lu ya, saya mau fitus. Apa mamanya yang kocak-kocak? Dua-duanya. Tapi tuh biasanya ringpap. Di rumah tuh pokoknya kita tuh santai, kita tuh berusaha untuk gak, gak apa ya, gak ada gap antara ibu dan anak gitu. Pengen di rumah tuh bercanda, ketawang-ketawang, gak tegang gitu. Supaya ya... Have fun. Iya, supaya have fun aja gitu. Tak mau membiarkan waktu berjalan tanpa hal produktif, Mika Amalia mengaku masih juga menerima tawaran menjalani syuting, baik untuk sinetron maupun film layar lebar. Tak saja Mika seringkali menampiknya karena Tora tak pernah memberi izin padanya, bila dilakukan di luar kota. Karena saya gak boleh ngambil kerjaan di luar kota sama suami. Jadi saya pasti kalau kerja ya masih di Jakarta, jadi selalu pulang tiap hari. Jadi itu sih pasti ada aja sih. Maksudnya gak pernah... Gak pernah sampai gak ada waktu, terus buat anak gak pernah sih. Selalu-selalu ada waktu untuk anak-anak. Dan kalau syuting kan saya usahain, setiap weekend saya libur. Jadi ya anak-anak buat weekendnya sama-sama saya. Seiring waktu berjalan dua putri mereka yang beranjak remaja, Azhara dan Naraya mulai menunjukkan bakat akting juga menyanyi. Namun baik Tora juga Mika, belum ingin memberi lampu hijau untuk anak-anak mereka terlibat di dunia hiburan, sebelum berhasil terlebih dahulu untuk urusan sekolahnya masing-masing. Mereka sih pengen, cuman saya belum arahin ke situ, karena buat saya sekolah lebih penting. Fokus dulu ke sekolah, habis itu nanti kalau udah kira-kira saya liat mereka udah siap, baru boleh. Aku akting. Aku akting. Aku apa-apa aja ya? Iya. Gak sih, mungkin karena ngeliat kali ya. Enak kan ya kalau berita terakhir atau insert lagi ditutup dengan cerita seperti itu kebahagiaan dari keluarga kecil, ya keluarga besar ya dari Tora Sudiro dan Mika Amalia. Semoga bahagia terus dan jika ingin mendapatkan berita-berita yang juga seru dari selebriti kesayangan Anda, kita masih ada insert update pada pukul 11 siang nanti dan juga insert siang pada pukul 13-an. Tentunya insert pagi hadir untuk Anda setiap hari Senin sampai dengan Minggu pada pukul 6.30, waktu Indonesia Barat di TransTV. Milih kita bersama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!